Assalamualaikum Alhamdulillah Ini saya lama Nggak menengok Sistem saya ini Biarkan saja jalan Ini Saya lihat Cek debu-debunya Nah ini aman aja Belum begitu kotor Jadi karena ini Saya pasang ini Di sini Saya sembur pakai ini Selain mendinginkan inverter Ini juga Angin yang keluar dari inverter Ini kan mengarah ke sini Jadi ini kipasnya akhirnya kan Jarang berputar Dulu memang saya sebelumnya pakai kipas tambahan di sini Tapi karena saya tambah satu lagi Akhirnya kan Sama saya sebel Suara bisingnya kipas itu Akhirnya saya tampak ini aja Nah ini kipas dari inverter ini Ketika mendinginkan inverter Yang diatur sama termostat itu Dia akan menggembus ini kan Anginnya ikut mendinginkan Dari SCC Nah kita lihat ke dalam Kalau ini lah Udah kayaknya berdebu ini kan Jarang ditengok Nah ini ya bekerja paling keras mungkin ya Nah ini kan Wah sampai Berdebu-berdebu Tapi ya belum Belum ini sekali Tapi ya udah berdebu Udah lumayan Tapi masih Masih tahap wajar lah Nggak seperti yang Om-om itu kan Waduh debunya sampai Satu senti kayaknya Ini kayaknya belum ada Beban malam kecil Nah ini karena Impas dari Akwarium saya itu kan Rusak Belum saya perbaiki lagi Jadi bebannya turun Ada 60an 60 watt Nah ini penggunaan TV Apa segala macam Lampu desa juga ada Lampu desa nggak dihitung Ini saya pakai 8 MOSFET Nah ini Dari Indoware Saya beli di Indoware Terus Nggak dapat LCD Saya beli sendiri LCD di Lazada Edi Shopee Ini saya rasa ini Inverter yang sangat tangguh Udah berkali-kali Konslet Berkali-kali Ada orang bilang Tabrakan Apa segala macam itu ya Biasa saja Kalau Konsletnya Yang selama ini terjadi Ini Proteksinya ini Ini aktif Ini proteksinya Ini Nggak cuma satu Ini di dalam Inverter ini juga Ada proteksinya Proteksi Konslet Proteksi Apa namanya Kelebihan Daya Terus Proteksi Tegangan Nah ini juga Disini juga ada Saya pakai proteksi Ini paling responsif Proteksi dari Sound off Ini saya batasi Misalnya Tegangan Di bawah 180 Nah ini Nanti cut off Ini mati Apa namanya Listrik Jaringan rumah Mati Ketika tegangan Di bawah Yang diizinkan Dari perangkat itu 190 Itu berapa Itu di bawah Itu kan Saya kasih proteksi Terus di atasnya 240 Juga saya proteksi Ketika Beban rumah ini Terlalu besar Sedangkan Cuaca itu Mendung Itu kan tegangan Kadang drop Ini proteksinya Jalan Dia akan memutus Apa namanya Memutus beban Di sisi lain Juga Ada ini Ada Apa namanya MCB MCB dari PLN Dari PLN Ini 4 amper Terus untuk PLTS nya ini 6 amper Ini juga ada Tambah lagi Di depan juga ada Masih ada MCB lagi MCB MCB yang Bawahan PLN Sama sound off Juga di depan Enggak saya taruh Di sini Itu aja Oh ini Belum pernah Lama juga Enggak dilihat ini Kayaknya sini Aman-aman aja Kalau ini Nah ini aman-aman aja Ini cuma Basper ini Tuh Enggak ada Masalah Enggak ada debu Enggak ada apa Kalau ini Enggak pernah Mati ini Enggak pernah Enggak pernah Istirahat Di pekerja Kalau ini Enggak usah Bisa dibuka Ini agak keramat Ini Bawa dibuka Ya Lama gak dibuka Kangen juga Jangan terus Jangan kaget Tuh Kabel yang Berantakan Pokoknya Kalau Di film-film itu Komandanya Akan Telepon Kejindahan Ini Biru Atau Biru Atau Merah Yang dipotong Salah potong Meledak Kayak loyang Yang ini Kayak saya Carang buka Juga Itu aja Kurang dan lebih Nya Mohon maaf Sekedar Berbagi Ya Kalau ini Sudah sering Saya bilang Pengamatannya 300 ribu Perbulan Rata-ratakan Dulu Bayangnya 300 sampai 350 Sekarang Itu Saya sisakan 50 ribu Enggak saya Habiskan Karena Sudah Seperti Sering saya Sampaikan Kan Cuaca itu Fluktuatif Jadi Kalau hujan Apa ya Saya tetap Tetap Daripada Saya nambah Baterai Saya rugi Karena Resikonya Baterai itu Tidak awet Dan segala macam Dengan Pertimbangan Hemat Karena Tujuannya Penghematan Bukan untuk Apa namanya Mengganti kalun PLN Jadi saya harus Membincaksanai diri Harus kontrol Itu Saya sisakan Sama Menghindari Bukan menghindari Apa namanya Biar tidak merepotkan Petugas P2TL Nanti kalau Sampai Dihabiskan Petugas P2TL Kesini Karena Suriga Ini kenapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh